Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryankraha. Pada kesempatan kali ini, saya berbagi informasi seputar Android Studio. Jadi, Android Studio ini merupakan sebuah aplikasi yang bisa membuat aplikasi Android. Jadi, apabila ingin mendownloadnya, bisa secara gratis di developerandroid.com. Langsung saja nanti di sini klik download, dan langsung saja di ekstrak. Jadi, seperti ini tampilannya setelah di download. Ini ada database-nya, apa saja yang ingin dibuat. Ada layout, ada menu, ada drawable. Dan ini untuk codingnya, .xml. Dan ini untuk tampilannya. Jadi, setelah di coding di sini, akan keluar gambarnya di sini. Dan ini bisa langsung di run. Bisa terlihat nanti CPU-nya berapa. Ada memori, ada network-nya. Langsung terlihat di sini. Dan ini untuk visual layout editor-nya. Jadi, bisa lebih mudah untuk mengatur size-nya. Dan ini ada APK analyzer. Jadi, langsung terlihat nanti apakah ada bug atau tidak. Dan ini untuk emulatornya. Jadi, setelah tampil di bagian sini, bisa langsung di debug ke Android langsung. Jadi, bisa langsung kita coba di Android. Bisa juga langsung menggunakan handphone atau menggunakan virtual emulator ini. Dan ini cukup membantu sekali. Jadi, yang jelas kita harus memahami program bahasa Kotlin, Java, C, atau C++ bahasanya. Bisa juga nanti kita tambahkan bahasa yang lain, seperti Flutter. Bisa menggunakan bahasa Inggris. Dan seperti ini tampilannya. Dan tentu saja, sebelum kita mendownload sesuatu, kita harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan. Jadi, untuk Windows ini, diperlukan Windows 64-bit, Windows 8 atau Windows 10, lebih disarankan. Dan ini untuk Intel Core generasi kedua, atau yang lebih baru lagi. Dan RAM-nya itu minimal 8. Jadi, kalau sudah minimal ini, lebih disarankan lebih dari 8, bisa 12 atau 16GB. Dan penyimpanannya disarankan minimal 8GB. Jadi, setelah didownload sekitar 1GB-an, akan diekstrak menjadi 8GB. Dan screen resolutionnya, 1280-800 minimumnya. Lebih-lebih bagus lagi. Dan untuk Mac, Mac OS 10, atau yang lebih baru lagi. ARM base chip, atau Intel Core generasi kedua, atau yang lebih baru lagi. RAM-nya minimal 8GB. Dan penyimpanannya 8GB juga minimal. Resolusi, screen resolusinya juga sama. Untuk Linux, juga hampir sama. Dan Chrome OS, hampir sama juga. Jadi, lebih disarankan untuk RAM-nya tadi, minima 8GB atau lebih lagi. Dan penyimpanannya 8GB. Supaya, ketika sudah di-install dan dijalankan, itu tidak mengalami hang atau lambat digunakan. Jadi, itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan ditulis di kolom komentar. Apabila suka dengan topik ini, silakan subscribe. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!